Jenderal TNI Sarwo Ediwipowo, beliau dilahirkan tanggal 25 Juli 1925, beliau adalah sosok Tokoh militer Indonesia, beliau terkenal sebagai pembahasni gerakan G30 September atau lebih dikenal dengan G30 SPKI Peran beliau sangat penting dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau disebut Kopassus pada saat ini Selain itu, ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri Riwayat jabatan beliau pernah menjadi Komandan Batalion Divisi Diponegoro tahun 1945 hingga 1951 Komandan Resimen Divisi Diponegoro tahun 1951 sampai 1953 Wakil Komandan Resimen AMMN tahun 1959 hingga tahun 1961 Wakil Komandan Resimen AMMN tahun 1962 hingga tahun 1964 Komandan RPKAD tahun 1964 hingga 1967 Pangdam 2 Bukit Barisan tahun 1967 hingga 1968 Pangdam Jendrawasi tahun 1968 hingga tahun 1970 Gubernur Akabri 1970 hingga tahun 1974 Setelah memimpin penumpasan PKI Pasca Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 Nama Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD yang kini menjadi Kopassus melambung tinggi Karir militer Sarwo pun berakhir dengan cepat Setelah menjabat Komandan RPKAD Sarwo memimpin kodam 2 Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara Tiba-tiba karir militernya akan dimatikan dengan mengirimnya ke luar negeri sebagai duta besar Apa kaitannya Jendral Sarwo Edi ini dengan Ibu Kristiani Hirawati Atau Ibu Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Ibu Ani Yudhoyono Ikuti tetap di channel kami Gus Belangkon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursalin sayyidina wa molana muhammadin Amma ba'at kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada Alhamdulillahirrohbilalamin Ditambah wawasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya semoga masih selalu bisa eksis belajar bareng bersama panjenengan sedoyo Sebelumnya kita selawatan dulu sahabat Alhamdulillahirrohbilalamin 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 Jenderal Sarwa Edi ini adalah pemberantas PKI Jadi kita harus belajar Kita harus tahu tentang Pemberontakan G30 SPKI Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jenderal Sarwa Edi ini Makamnya berada di Kelurahan Sindurjan Kabupaten Purworejo Disitu kita tarapi Karena memang beliau adalah Pejuang Republik Indonesia Beliau sangat gigih sekali Memberantas PKI-PKI Dimana waktu itu PKI telah menculik Jenderal-jenderal besar Termasuk jenderal yang berasal dari Purworejo Yaitu siapa? Yaitu Jenderal Ahmad Ziani Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya jika insinyur Soekarno ini Turun tahta atau Selesai dalam masa jabatan kepresidenan Pada waktu itu seharusnya Jenderal Ahmad Ziani lah Yang menjabat sebagai presiden Akan tetapi Jenderal Ahmad Ziani termasuk yang diculik oleh PKI Dengan jenderal-jenderal besar lainnya Dan Jenderal Sarwoedi ini Beliau waktu itu menjabat Sebagai komandan RKPAD Diutus oleh komandan Soeharto Untuk memberantas PKI Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukti sejarah Bahwasannya PKI di waktu itu Sangat membahayakan Bagi Masyarakat Bagi kita Karena apa? Tidak hanya Jenderal-jenderal saja yang mereka bunuh Akan tetapi Kiai-kiai Ulama-ulama pada waktu itu Juga Banyak dibunuh oleh PKI Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pentingnya dalam mempelajari sejarah Dimana pejuang-pejuang kita Pahlawan-pahlawan kita Meninggal Berguguran Demi Mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Termasuk Jenderal Sarwo Edy Ini Mungkin banyak tayangan di waktu Kepemimpinan Presiden Dipegang oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Dimana Beliau bersama keluarga Selalu Zarah Ke Jenderal Sarwo Edy Ini Ada kaitan apa sih Sebenarnya Bapak Susilo Yudhoyono Ini Ternyata Sahabat Jenderal Sarwo Edy Ini Adalah Mertua Dari Bapak Mantan Presiden Susilo Yudhoyono Dan Ibu Ibu Ani Yang terkenal Dengan sebutan Ibu Ani Yudhoyono Ini Adalah Putri Dari Jenderal Sarwo Edy Wibowo Jadi Memang Kaitannya Erat Sekali Sahabat Dan Makam Tersebut Ditata Dengan Rabi Seperti Taman Yang Bagus Disitu Terdapat Makam Makam Keluarga Dari Ibu Ani Zudo Yono Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Terus Melestarikan Yang Berkaitan Dengan Sejarah Sejarah Republik Indonesia Semoga Menambah Wawasan Bagi Panjen Dengan Setoyo Tetap Di channel Kami Gus Blankon Jangan Lupa Like Share Dan Comment Banyak Kata Salam Mohon Maaf Saya Cukupi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh